Hai sobat sabta jumpa lagi di channel empat melanja disini akan disini saya akan membahas tentang empat jenis rusak asli Indonesia satu rusak sambar atau serpus unicolor equinus yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan ia termasuk rusak terbesar yang ada di Indonesia dengan tinggi 100-160 cm dengan panjang 150 cm dengan bobot antara 80-125 kg Hai nomor dua adalah rusa Timur atau yang sering disebut dengan juga rusa Jawa dengan nama ilmiah serpus timorensis rusa ini termasuk rusa endemik Indonesia dengan sebaran di pulau Jawa Bali dan wilayah Timur Indonesia ada pun ciri-ciri yang unik dari rusa Timur ini panjang badan yang berbeda dengan tiga jenis rusa lainnya panjang badannya dapat mencapai 200 cm dengan tinggi badan antara 90-110 cm dan bobot badan 100-115 kg Hai yang ketiga adalah rusa bawian atau bahasa ilmiahnya aksis kuhli Hai rusa yang termasuk kecil ini rusa endemik Indonesia atau satu-satunya ada dunia yang berasal dari pulau bawian Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Hai dengan ciri-ciri rusa bawian ini tingginya kurang lebih 60-70 cm dengan panjang badan sekitar 100-115 cm dengan bobot badan sekitar 15-35 kg Hai statusnya sendiri termasuk dalam Hai status terancam punah dan dikategorikan dalam apendik 1 oleh IUCN nomor 4 adalah rusa terkecil di Indonesia yang sering kita sebut dengan kijang menjangan atau muncak dengan ukuran tinggi badan kisaran antara 40-60 cm dengan panjang badan antara 80-100 cm dan dengan bobot badan antara 10-30 kg Hai kijang ini tersebar sendiri di pulau Sumatra Jawa Kalimantan Bali dan Nusa Tenggara Hai ada pun keunikan dari kijang ini sendiri terdapat taring di mulutnya seperti halnya satwa karnipor Hai terima kasih Hai terima kasih Terima kasih.